Hai kawan-kawan, pada soal kali ini, diagram batang tersebut mengajikan data nilai ulangan matematika kelas 4A. Yang soal pertama, nilai berapakah yang paling banyak diperoleh siswa kelas 4A. Kakak punya di sini, yaitu adalah disajikan dalam diagram batang. Kita akan membuat tabel yang terlebih dahulu. Ada kolom yang nilai dan juga kolom di sini adalah banyak siswa. Seperti itu ya, kakak punya cara membacanya seperti apa? Kita lihat, di sumbu mendatar, itu menunjukkan nilai dari 60, 70, 80, 90, 100. Lalu di sumbu kita punya, yaitu tegak, itu ada banyak siswa. Kita punya, pertama, nilai 60 terlebih dahulu. Banyak siswanya ada berapa? Cara membacanya, bagian atasnya kita punya, yaitu diagram batang di 60. Bagian atasnya ini, atau kita punya atapnya ini, lurus atau sesuai dengan nilai berapa di banyak siswa. Ternyata tiga, berarti kita punya yang siswanya adalah tiga. Untuk nilai 70, kita langsung lihat bagian atasnya. Itu lurus atau sesuai dengan di sumbu tegaknya itu ya. Kita tarik garis seperti ini, buruk-bukus. Itu ada di tujuh, berarti kita punya ada di tujuh siswa. 80, bagian atasnya, kita langsung lihat bagian atasnya. Itu di sumbu tegaknya sesuai dengan kita punya lima ya. Berarti kita punya 80, ada lima siswa. 90, ada delapan. Berarti kita punya, tuliskan ada di sini 90-nya delapan siswa. 100-nya kita punya di sini hanya ada, yaitu adalah satu siswa. Bagian atapnya yang kita lihat ya, atau bagian atasnya. Seperti itu. Selanjutnya kita punya adalah bisa mengerjakan soal A, B, dan C. Untuk yang A, nilai berapakah yang paling banyak di proles siswa kelas 4A? Berarti kita lihat, yaitu adalah yang di diagram batangnya itu yang paling tinggi batangnya. Berarti kan 90. Kenapa paling tinggi? Berarti kan bagian atasnya menggapai atau sesuai dengan banyak siswa yang semakin banyak juga. Karena di sumbu tegak, semakin tinggi, semakin banyak, yaitu banyak siswanya. Atau di tabel kita lihat, banyak siswanya adalah 8, yang paling tinggi. 8 ini berarti sesuai dengan nilai yaitu 90. Jadi kita punya adalah nilai 90 untuk yang A. Yang B, tentukan banyak anak yang memperoleh nilai kurang dari 75. Berarti kita punya di sini adalah, saya tuliskan. Banyak anak nilai kurang dari 75 akan sama dengan banyak anak nilai 60 tambah banyak anak nilai 70. Atau kita punya akan sama dengan, berarti kenapa kita ambil yang 60 dan 70? Karena 60 dan 70 nilainya itu kurang dari kita punya 75 ya. Bagi kita punya 60, itu 3. 70, kita punya 7. Sama dengan 10. Berarti kita punya adalah 10 anak atau siswa. Tentukan banyak siswa di kelas 4A, maka dari itu kita jumlahkan semuanya seperti ini. Banyak siswa kelas 4A, berarti kita punya banyak siswa nilai 60, tambah 70, tambah 80. Tambah 90, tambah 100. Atau kita jumlahkan semua. Kita punya 3, tambah 7, tambah 5, tambah 8, tambah 1. Kita kejahatkan dari yang paling kiri, 3 tambah 7 kita punya 10 ya. 3 tambah 7, 10. Tambah 5, 15. Tambah 8, 23. Tambah 1 kita punya 24 siswa. Seperti itu ya, sudah ketemu jawabannya ko, friends. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar. Dan tetap semangat belajar ko, friends. Sampai jumpa di video selanjutnya.